hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya halo apa kabar semuanya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya oke ketemu lagi bareng aku Niki di video semantarajut seperti biasa hari ini aku mau ngasih tutorial lagi ke teman-teman tentang cara membuat rajut-merajut tapi tentunya dengan model dengan bentuk yang beda juga ya gitu nah sebelum aku lanjutin teman-teman karena masih dalam suasana idul fitri aku mengucapin minal aidin wal faizin mohon maaf ya dan batin buat teman-teman semantarajut semuanya mungkin kemarin-kemarin di video aku aku ada salah salah kata dan salah tutur yang kurang mengenakan kayak gitu ke teman-teman semuanya aku minta maaf oke nah teman-teman di depan aku udah ada alat dan juga bahannya simple banget cuma ada satu dua tiga alat utama ini alat tambahan aja ya ada gunting ada hakpen nomor empat kemudian ada benang nah ini sebenarnya benangnya di video kali ini aku kan mau bikin apa namanya bandu teman-teman bandu segitiga nah ini ada dua benang yang beda disini ada benang ini sama-sama katun tapi ini katun milk cotton yang dia lebih halus lebih empuk dan ini katun yang dia agak kasar tapi di video ini aku mau pakai yang warna si putih tulang ini kenapa karena kalau aku pakai warna merah ini nanti si motifnya itu enggak terlalu kelihatan jadi teman-teman nanti takutnya bingung jadi disini buat tutorial aja aku bakalan pakai yang warna ini tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau bikin di rumah sendiri aku saranin teman-teman pakai yang benang yang milk cotton ini apalagi kalau misalkan mau dipakai sendiri lebih nyaman pakai yang ini terus kemudian disini juga ada bahan tambahan alat tambahan bukan bahan tapi ada apa alat ukur nanti aku mengukur juga hasil terakhirnya yang aku bikin nah teman-teman sebelum aku lanjutin aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mungkin baru aja gabung di video aku kali ini jangan lupa like komen dan juga tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman gitu supaya aku bisa bikin video lebih banyak lagi gitu jadi ternyata nih yang nonton video aku banyak loh gitu jadi aku juga lebih semangat lagi buat bikin video tutorial rajutnya nah nggak perlu lama-lama kalau teman-teman udah tahu tekan tombol subscribe-nya aku mau lanjutin dulu aku mau mulai cara bikin tutorial kali ini nah disini tinggal ada dua bahan aja ada hakpennya juga ada benang nah kita langsung bikin aja slip knot teman-teman kita isi dengan satu rantai dua rantai tiga rantai empat lima rantai lalu kita sambungkan ke rantai yang pertama rantai yang pertama ya bukan dari slip knot nah ini rantai yang pertama itu adalah ini sedangkan ini adalah hasil slip knot kalau hasil silip knot teman-teman masukin dia nanti bakalan ngebuka semuanya alias bubar sambungin aja lalu kita buat tiga tusuk rantai lalu kita tambahkan juga dengan isi dengan empat double crochet satu dua tiga empat Oke sudah selesai dan tambahkan rantai lagi Hai lalu kita tambahkan dengan double crochet lagi tapi di lubang pertama atau lebih sama dengan tusuk rantai satu dua tiga empat rantai empat rantai empat double crochet lalu langsung di hasil dari double crochet yang pertama ini kita juga isi dengan empat double crochet satu dua tiga empat double crochet oke nah kan teman-teman gampang banget kan motifnya cuma kayak gini aja tapi ini adalah motif yang tengah ya motif dasarnya nanti bagian pinggir atau bagian atas nanti beda lagi jadi teman-teman jangan di skip dulu kayak gitu nah kita bikin lagi yang ketiga kita tambahkan lagi rantai satu dua tiga kita putar kita tambahkan lagi di sini ada empat double crochet satu dua tiga empat lalu Hai lalu di tengah-tengah ini ini ambil salah satu aja nih ada nih yang bagian tengah-tengah isi juga dengan satu dua tiga empat Hai terus di bagian ujung di sini hasil dari double crochet yang pertama isi juga dengan empat wuuh dari sini udah terlihat juga gampang kan nah atasnya juga kayak gitu teman-teman nanti bakal nambah satu 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 tapi polanya sama untuk pola tengahnya semuanya bakalan kayak gini semua aku lanjutin dulu selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati 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 buat tali disesuaikan aja jadi gak usah dihitung gak apa-apa sih ini aku gak ngitung paling nanti diukur aja berapa rantainya karena ini buat tali jadi tadi ya disesuaikan aja teman-teman mungkin panjang-panjang 20 cm sampai 25 cm juga udah cukup rantai biasa udah segini cukup nah setelah itu kita kembalikan lagi kita ambil hasilnya tadi yang bagian depan yang bagian depan lihat dari hasil double crochetnya tadi ya nah disini langsung kita sambungin aja teman-teman kita sambungin kita bikin slip stitch slip stitch boleh tapi di single crochet juga boleh disini aku bikin slip stitch aja seperti ini jadi masukkan di lubang dari depan jadi ini kan double crochet nih masukin aja kayak gini bikin ini kayak tusuk rantai sebenernya tapi kalau kayak gini kan jadi kayak slip stitch gitu masukin aja masing-masing selesai tapi kita abis-masing nah ini udah nyampe ujung nah setelah ini ujungnya juga gitu ya teman-teman kita tambahin lagi dengan tusuk rantai tusuk rantainya aku gak ngitung tapi nanti bisa disesuaikan panjangnya dengan panjang yang bagian satunya atau kalau misalkan lebih-lebih dikit juga gak apa-apa ini buat tali sekali lagi aku gak ngitung nanti diukur aja panjangnya berapa kalau teman-teman pengen lebih panjang juga bisa ditambahin kalau misalkan pengen pendek juga tinggal ngurangin aja panjangnya berapa cm kira-kira apakah sudah sama oh dikit lagi yee pak aja dipanjang lebih panjang oke aku kurangin sip udah sekarang tinggal ditarik aja ke atas Lalu digunting Taraaa Jadinya seperti ini teman-teman Oke jadi semakin selesai semakin sini Ada suara-suara gemericik hujan teman-teman Karena ditempat lagi hujan Nah hasilnya seperti ini guys Oke aku mau ngukur dulu ya Ini panjangnya berapa Panjang bagian tengahnya Itu adalah Sekitar Sekitar 27 cm Oke ini bagian atasnya Kalau si talinya ini Panjangnya adalah Berapakah dia Kayaknya 30-30 cm lah Nah teman-teman Aku mau kasih tau juga Bahwa ukuran tadi Berapa sih 27 atau 28 cm ini Adalah aku Pakai buat anak-anak Usia-usia 3-4 tahun teman-teman Jadi 3-4 sampai Ya TK lah ini TK lah gitu Nah tapi kalau misalkan teman-teman Mau bikin lagi buat Anak yang usia SD Atau teman-teman SMP SMA Atau usia-usia Ya sudah usia dewasa Boleh Nanti atasnya ini Tinggal disesuaikan aja Teman-teman gitu Mau lebih panjang Ini tinggal nambahin aja ke atas Nanti dia akan otomatis Bertambah juga Talinya juga bisa nyesuaikan Kayak yang aku sampaikan tadi Bisa lebih pendek Bisa lebih panjang Bisa disesuaikan lagi Dan jangan lupa Ini tadi kan aku pakai Benang-benang kartun yang biasa ya Apa sih namanya kartun apa Aku gak tau Kalau misalkan mau dipakai sendiri Saran aku Aku lebih rekomen teman-teman Pakai benang yang Milk Kartun kayak gini Atau kartun-kartun yang dia Lebih empuk Lebih halus Tuh agak kasar Ternyata bagus dipakai Tapi memang agak kasar gitu loh Gak sempuk yang milk kartun Kayak gitu Nah Dari video kali ini Mungkin teman-teman masih ada yang bingung Atau masih ada yang Perlu ditanyain lagi Silahkan tulis di kolom komentar ya Teman-teman Jangan lupa selain itu juga Di like Di share juga Dan jangan lupa teman-teman Yang udah nonton video ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Sebelum aku tutup video kali ini Oke Nah itu aja mungkin teman-teman Video di area aku hari ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah setiap Nonton video semantara jut Dari awal sampai akhir Bahkan teman-teman yang Nontonnya tanpa skip Thank you Banget-banget-banget Oke Itu aja untuk video aku kali ini Sekali lagi terima kasih Buat teman-teman See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax